Aku adalah seorang guru muda yang berasal dari Sumatera Utara. Perkenalkan, namaku Rosa Sinaga, yang akrab dipanggil Rosa. Menjadi guru di pedalaman bukanlah hal yang mudah, walaupun yang dilewati lautan dan kemandangan yang indah. Namun aku datang ke Kampung Yawur, tempatku mengabdikan diriku, karena aku ingin memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak bibiku. Ironis sekali melihat kondisi pendidikan di kampung ini. Jumlah anak 80 lebih, dan hanya ada dua guru dari Tangan Pengharapan yang aktif untuk mengajari anak-anak di sekolah. Rosa merupakan salah satu guru pedalaman Tangan Pengharapan yang kini sudah dua tahun lebih mengajar di pedalaman. Mulai dari suku Lauje di Sulawesi Tengah, hingga sampai Bumi Cenrawasi, Papua. Lantas, apa yang mendorong Rosa tetap ingin menjadi guru pedalaman, hingga saat ini? Pada tahun 2016 itu, kakak saya kan ikut SM3T. Dan dia itu di Mentawai. Jadi dari situ saya tergerak untuk jadi guru pedalaman. Bagaimanapun caranya saya mau jadi guru pedalaman. Terutama di Papua sebenarnya sih kemarin. Kenapa? Karena saya melihat pendidikan di situ, anak-anak di situ, pendidikan yang tidak merata begitu. Jadi seperti sila kelima gitu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak tercapai begitu. Terutama di bidang pendidikan. Jadi dari situ mulai ada panggilan dari hati saya untuk mengajar anak-anak di pedalaman. Dan dari tahun 2016 dan bisa tercapai di tahun 2020. Dan itu saya sekarang di tangan pengharapan jadi guru pedalaman itu sudah hampir dua tahun. Jadi itu kenapa yang membuat saya bertahan jadi guru pedalaman itu karena niat saya yang memang ingin membangun pendidikan di pelosok Indonesia. Terbersih di bidang saya itu, kalau saya punya uang, saya pengen membangun sekolah di Sukulauje. Karena di sana tidak ada sekolah. Jadi itu yang membuat saya untuk bertahan karena panggilan yang sangat kuat untuk membangun pendidikan di Indonesia. Khususnya Sukulauje dan Papua. Kepeduliannya terhadap pendidikan anak-anak di pedalaman telah menggerakkan dirinya. Hingga saat ini mendidik mereka, para calon pemimpin bangsa, kelak di masa depan. Kehadiran Rosa membawa dampak bagi Sukulauje dan Kampung Yaur. Kepeduliannya terhadap pendidikan anak-anak di Indonesia. Mari dukung kami melalui program Guru Pedalaman dengan menjadi sponsor Guru Pedalaman. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia.